Sadis mampus ini film. Gila, satu bioskop dibikin kejang-kejang nonton film ini. Lagian ya, gak punya anak, bukannya ke dokter, malah kedukun. Mari kita bahas film Sumala yang udah gue tonton di bioskop. Karan gue sih siapin mental buat nonton film ini karena beneran sadis banget. Berdasarkan kisah nyata yang terjadi daerah Semarang pada tahun 1948. Jadi film Sumala ini menceritakan tentang sepasang suami istri yaitu Sujiman yang diperankan oleh Darius Sinatria dan Sulasri yang diperankan oleh Luna Maya. Yang hidup mereka ini berkecukupan di masanya, tapi mereka ini gak kunjung memiliki keturunan. Karena suatu hal Sujiman suami Sulasri mendesak Sulasri supaya cepat hamil. Desakan Sujiman inilah yang membuat Sulasri menempuh jalan pintas. Yaitu pergi ke dukun sakti untuk mendapatkan keturunan dan membuat perjanjian dengan iblis. Sulasri janjikan oleh dukun itu akan mendapatkan dua anak sekaligus. Yang satu cantik baik hati selainya manusia biasa dan yang satu lagi buruk rupa jahat nakal selainya anak iblis. Dukun itu berpesan kepada Sulasri untuk merawat anak iblis itu hingga 10 tahun. Dan setelahnya mereka akan hidup bahagia. Dan apabila mereka melanggar maka malah petakalah yang akan mereka dapatkan. Beberapa bulan kemudian, Sulasri melahirkan. Sujiman yang terkejut dengan salah satu rupa anak yang tidak seperti manusia. Ia pun bergegas menghabisi bayi itu dan hanya membesarkan satu anak yang diberi nama Kumala. Karena Sujiman tidak ingin diketahui masyarakat dan dibuat malu. Kejadian misterius datang satu persatu ketika Kumala beranjak besar. Kumala melakukan tingkah aneh yang membuat satu kampung geger. Setiap hari terjadi kemetongan seorang anak dengan cara tragis. Penduduk desa mulai ketakutan dan mempercayai Kumala sebagai sosok yang membawa petaka. Sujiman pun disalahkan atas kekacauan yang diakibatkan oleh Kumala. Dan hanya Sulasri lah yang tahu penyebab dari semua kejadian janggal tersebut. Jujur ya guys, nonton film ini yang keluar dari mulut gue cuma teriak, teriak dan teriak sepanjang film. Asli, gor banget, sadis, mampus, ngilu tingkat dewa. Dan gak usah diragukan lagi, ini film garapan Hitmaker Studios. Untuk visual dan sinematografinya gak ada obat, gak ada lawan. Udah sekelas nonton film Hollywood, elemen musik, dan sound efeknya yang gila banget sih. Pasin gor adegan sobek-menyobek dengan entengnya itu, rasa banget kayak lagi nebas tulang gue sendiri, tau gak? Ngilu sebadan-badan. Beneran sesak napas deh gue nonton film ini. Untuk acting para pemainnya, jujur gue geleng-geleng kepala. Luna Maya, Darius, Michaela Rose. Bener-bener totalitas membawakan karakter mereka masing-masing. Terutama, Michaela Rose ini yang bisa memerankan dua karakter sekaligus. Hebat banget sih. Dan ada satu karakter favorit gue, yang memang bener-bener actingnya tuh bikin pecah banget. Bikin suasana makin menyakitkan dengan actingnya, yaitu Mbok Sum. Gila, ibu satu ini bener-bener actingnya ngenak banget bikin banjir air mata satu bioskop. Dan cerita dalam film Sumala ini bener-bener penuh emosi, serta mengandung banyak makna. Terutama tentang sebuah rasa syukur yang kurang dimiliki oleh manusia. Meski ini film horror, tapi atmosfer dalam film ini tuh bener-bener menyedihkan dan menyayat hati banget. Ya memang banyak sih adegan gore, sadis, bener-bener darah yang dasyat banget itu. Tapi sepanjang nonton selain gemeter teriak juga mata berlineng, karena cerita yang dihadirkan beneran semenyedihkan itu. Pokoknya kalau wajib nonton sih ini film Sumala tergor, terngilu, termenyedihkan tahun ini. Cus ke bioskop sekarang. Terutama anak-anak. Ternyata anak itu masih ada. Sopok, weh. Sumala. Tetap gak mungkin Kumala yang melakukan. Kan Kumala, tapi Sumala. Ini semua gara-gara kamu, Kamat. Semua jadi berantakan. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!